Hai jalur alternatif turut desa gelonggong kecamatan jakanan terendam banjir sejak dini hari tadi akibatnya kendaraan yang melintas pun terganggu bahkan memilih untuk putar balik ketinggian air diketahui satu meter sehingga untuk pengendara roda dua masih tidak berani melintas terlihat ada kendaraan roda dua dipanggul bersama oleh pemuda setempat mereka juga hanya menerima upah seikhlasnya ya ini banjir terjadi sejak kapan mas sejak pajar tadi tadi malam hujan aja hujan terus tadi kok manggul sepeda motor itu apa jasa apa gimana Mas enggak dia minta tolong dari mana itu karena memang enggak bisa diluati motor sama sekali ya ya ketinggian sampai seberapa Mas setinggi lutut ya baru tadi satu kali ini manggul motor apa sebelumnya satu kali ini diketahui air mulai meluap ke jalan hingga pengukiman warga ini pada pukul 2 dini hari diketahui jalur ini termasuk penghubung dari Kabupaten Pati ke Kabupaten Belora maupun sebaliknya banjir ini diperkirakan karena hujan deras di wilayah Pucakwangi dan Todanan Belora yang kemudian membuat banjir lalu meluap sekitar tadi malam jam 2 air dari daerah Pucakwangi daerah Kodana sana kalau jam 1 belum ada jam mulai jam 2 belum mulai masuk dari sini sampai hari ini bahkan hari ini sampai tambah bertambah tinggi ya ketinggian air berapa ya sekitar satu meter lebih ini memutus jalan alternatif antara mana ya jalur kabupaten Kebura mau ke Pati Rembang juga mau ke Pati yang alternatif dan melalui lewat kecantang-cantang wilayah Kabupaten Pati menuju sementara itu jika hujan masih turun hingga sore hari ini maka diperkirakan ketinggian air belum bisa surut Oksan Rajai Sibai Luma TV melaporkan